Intro PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah melaunching Green Transportation sekaligus meresmikan gedung Center for Transportation Research and Cooperation Dinas Perhubungan Aceh Green Transportation merupakan upaya di Suk Aceh untuk meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat untuk beralih ke transportasi hijau serta ikut menjaga lingkungan Bukan kendaraan bermotor sudah tentu memicu terjadinya peningkatan polusi dan menjadi prihatin ketika kita melihat dan angka produksi pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus bertumbuh secara signifikan setiap tahunnya Selain polusi udara kita juga tidak boleh lalai dengan polusi lingkungan lainnya Saat ini sedang menjadi sub-global yaitu polusi sampah plastik yang menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan Dua hal ini Polusi yang disebabkan kendaraan bermotor yang polusi oleh sampah plastik merupakan hal yang harus mendapat perlakuan untuk dapat kita kurangi khususnya dari lingkungan pemerintah dan tentu dari pribadi kita masing-masing saat ini juga beresmian hari bebas kendaraan dan gerakan kekurangan sampah plastik pada dinas perhubungan Aceh yang kita sedengarakan pada hari ini menunjukkan bahwa pesan perhubungan di Aceh sangat care, sangat peduli dan menginisiasi gerakan gerakan yang baik ini Event ini merupakan sebuah momentum yang sangat baik sebagai salah satu kegiatan memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 yang telah tertuang pada lima citra manusia perhubungan saat ini Aceh sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mengalami peningkatan di setiap harinya saya kembali menghimbau untuk melakukan 3M memakai masker cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak serta tingkatkan kesehatan diri insan perhubungan harus menjadi pelopok harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan Dalam kesempatan ini Nova Irian Syah menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!